ketika ahli suargo kurang penggawaian sholatnya wajib, ada pilpres, ada apa-apa jadi kurang penggawaian, ahli suargo itu saking kurang penggawaian itu jagungan jadi misalnya kulam, mustofaruhin, jagungan dia enak nih suargo, ya enak dia enak, dia enak, terus cerita saya itu punya teman ateis saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita, sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebang gitan teman saya itu sering melecehkan masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang kemudian kita akan dibalas amal-amal kita jadi singkat cerita, ini nunjuknya anak wong sholat oleh kancaran wong dolim ya ini catatan ya, bahwa orang sholat itu zaman hindunya oleh kancaran wong dolim buktinya yang sholat ini masuk surga kemudian kenangannya punya teman ateis, zaman di dunia punya teman apa? entah temannya itu teman kerja atau teman kantor tentu tidak teman dalam akidah mungkin akidahnya tetap kita islam mereka ateis tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat tapi yang jelas si penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya teman ateis ini kanali korin yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembalas balasan nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang, ahli swargo kurang penggawian tapi ya dihisap dari kancar-kancar maka kurang banyak dikancar jadi faya kulunalah jadi ketika Rukhin muniap dihisap dari Mustafa, dari Kifat maka aku tidak kancar dihisap nah si Rukhin ini kan orang kurang penggawian mulai ini dinyo sampai ini swargo terus dihisap terus fattola'a faro'ahu fisawa'il jahim bareng dikne delok roh kancar ini kejat-kejat ini merokok semenang ini jadi uangnya nak hasil itu nanti di swargo aja hasil semenang terus mendingan ini tawahi ingkitalaturdin dulu kamu hampir saja menyesatkan saya hanya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Rukhin dati apa ateis gue islam yang tutup kiri melok ateis saya gue sekiri zino rawani maling rawani gak enak sebabnya sering dirayu-rayu makanya bilang apa tawahi ingkita laturdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya walau la ni'matu rabbi lakuntum minal muh dhurin kalau saja saya tidak diberikan sama Tawah aku kelakuanku ya koyok kowe akhirnya masukin rokok koyok kowe nah terus ada soal luta lafutin dia tanya tapi sangking seneng apa manah nubayitin coba lihat saya sekarang apa saya sekarang mati tidak kan saya tidak mati kan cuma mati pertama saja saya tidak mati zaman di dunia sekarang saya hidup lagi artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan dulu aku saya tidak mati ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang merokok jadi aku menunjukkan seorang manusia itu rapuas tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku jadi manusia itu khasutnya itu terlembagakan sampai akhirat jadi orang-orang yang tahu dimaki-maki kubu sebelah itu kubu sebelah yang merokok itu saya ingin suarga tidak marah tidak berlaku jadi khasutnya itu seru jadi aku juga menunjukkan makamnya saya menunjukkan itu makamnya saya menunjukkan barang jadi lari yang dinyak melarat gendut keriting manggel kubu menang yang menunjukkan yang menunjukkan sampai yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan tidak puas makanya gambarannya koran itu manusia tetap manusia ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya misalnya mungkin Amerika mungkin negara-negara yang sekarang kumuluhur dengan teori kapitalisnya mungkin menunjukkan etopia menunjukkan syria tapi apapun salahnya syria tetap iman tetap swasta masuk surga meskipun ngurumat negara tidak pedes tapi yang ngurumat negara benar tapi yang ngurumat iman tidak benar bisa saja nanti masuk neraka itu makanya kita problem di dunia kan gitu makanya saya mohon nah umat islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu dari awal kita nanti enaknya itu di surga kali di dunia kita pasti salah ngelola negara banyak negara islam yang carut apa? marut ngurus pujuh banyak santri yang pegah pegatan ngurus anak kita ini kan ngurus ayasan semua yang berbahu islam harus dicarut marut karena ya apa ya dari awal kita ini enggak serius ngurus dunia kalau serius yang menyimpan duit ada di dosa ada di dosa apa riba rentaner ada di dosa apa yang ngatur dengan teman-teman ada di dosa apa yang ada yang ada di dosa yang ngatur kita ngatur bareng akhirnya karena di dosa terus goblok sebagian goblok kelasnya sebagian keterusan tidak harus repot yang keterusan sampai asli terus kombinasi itu jadi orang islam itu serius mengurus dunia kadang punya pemimpin jadi ribet orang islam akhirnya kita ini diindah orang-orang kafir itu kalau meliwati orang islam pasti menyatakan mengelola negara tidak bisa mengelola keluarga tidak bisa nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan jadi kita ini suarga cita-cita tidak pernah puas tidak pernah puas tidak pernah puas menertawakan orang-orang iman dan kufari yatkakun jadi kita beri suarga ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka terus di teras-teras suarga dipertontonkan orang kafir halal arah itu yang turun hal suwibal kufar rumah kanu ya fahal jadi dendam penting tapi suarga ini menurut jadi menteri menurut seolah menurut seolah 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 cuma arah benar di hiling itu bahaya benar tapi tidak tidak kerusuhan biasa germeng germeng seolah tidak jadi dendam katanya emang gitu orang emosi yang dimpet itu dendam jadi dendam germeng tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia tidak lego tidak lego kalau tidak tahu nasib orang yang dulu menghina dia makanya tadi makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh buktinya tadi alih surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya katanya tapi teman ini tetap ingin melihat ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan selamati akhir urusan salah ternyata saya sekarang tidak mati jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Quran harus apal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu seperti apa tapi tidak faham orang tukang matanya ini apal Quran itu gara tidak faham akhirnya kewajah karena anda ini saya 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 memikir apa gunanya misalnya apal Pancasila tapi orang bisa melakukan apa adilan sosial bagi seluruh pejabat atau ngomong jelas bagi seluruh rakyat Indonesia juga Quran juga gitu kita ini manusia punya watak dendam tapi dendam ini dikelola oleh Islam dendam memenis wargo orang-orang mu'min itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir itu tadi teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya selalu mencibir saya selalu mencibir masa kamu percaya hari kebangkitan kita nanti kan sudah jadi tanah jadi tulang belulang masa bangun lagi yang benar saja kamu orang-orang yang mencibir ini kan sakit orang dicibir itu kan sakitnya terbawa sampai surga tapi dendam itu anak-anak suargo anak-anak berdendam anak-anak anak-anak malekat oleh dendam itu tapi barang suargo happy-happy itu itu ancam di semua orang orang partai maksudnya itu itu jadi suargo musa musa muda juga suargan yang dur itu juga juga kembali musa aku menisim itu musa suargan ini dia nih musuhku semuanya aku bisa terjadi kancamutoko aku yang durmu hahaha repot eh tadi terus kedua ke peringatan dari Quran Oh itu sangking kudrohnya itu seneng aneh agak fitnah fitnah itu suatu yang enggak masuk akal jadi wong kafir Atau orang islam piyambak, itu ada iman sesuatu yang paradok Itu ada iman yang merokok itu ada wajah Dia merokok itu panasnya, ada wajah Karena orang kafir Muhammad itu tidak berwaras Karena orang merokok itu makan saja ratus Karena orang kafir itu tidak berwaras Karena merokok banget panasnya, tapi di saat yang sama Ngomong, wajah bisa tumbuh Mestinya merokok itu kan tidak ada pohon Jadi satu orang itu diuji, disuruh ngimani isra' mi'rod Nabi yang tetap posisinya di Mekah Diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu Dalam lahduh satu malam Mungkafir malanggu yukuyutus kedua Ada pohon yang tumbuh di neraka Melalui Dewi Pengirian seperti Mereka mengatakan bahwa Nabi telah menyebabkan Menyebabkan bahwa Nabi telah menyebabkan Alhamdulillah dan menyebabkan Jadi di uji Dia mengatakan bahwa orang Islam seperti ini Yang mengklaim negara Islam Tata kelolanya carut-marut Yang negara non-Islam Kadang tata kelolanya rapi Sehingga seakan-akan kita ini salah Kita mengurus dunia, kita mengurus akhirat Tapi saya berharap yang di Cibir ini Sehingga menyebabkan suaraku Jadi seakan-akan dendam Tapi kalau kita menyebabkan rokok Itu tidak berdendam Karena kita tidak berdendam Rencana menyebabkan rokok Kita tidak berdendam Jadi Mungkalku ingin kesampaian Sehingga kita menyebabkan suaraku Kita harus mengalami فَلْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَارِي يَتْحَقُونَ عَلَى الْأَرَوْهِكِ Jangan sampai kita mengalami Kita sendiri disiksa Saya ingin mengalami Saya ingin menyebabkan 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 Jadi pengirahan itu Memang sering menyebabkan sesuatu itu Paradok Tapi memang Allah sengaja Saya ingin menyebabkan Ulama itu banyak Yang jaga akhlak banyak Yang jaga ilmu banyak Kadang yang jaga ilmu itu Akhirnya saya ingin menyebabkan Dan itu penting Saya dimana-mana bilang Sesuatu itu kadang tidak bisa dijelaskan secara baik-baik Secara itu saya ingin menyebabkan Cuma karena itu Tidak mungkin kita menyebabkan pada Nabi Saya ingin menyebabkan Kalau saya ingin menyebabkan Nabi Maksudnya Nabi tidak menyebabkan Saya ingin menyebabkan Menyebabkan Tidak salah Saya ingin menyebabkan Kepatnya saya ingin menyebabkan Saya ingin menyebabkan Kepasih itu Cepatnya orang lepas Tapi anak-anak Sohabat itu akhirnya Saya ingin menyebabkan Penyakitnya anak sohabat ada yang bermanfaat Yang daging Ada yang menyebabkan Saking orang menyebabkan seperti ini Kenapa saya bikin gerakan Mereka lebih kencang Saya ingin menyebabkan Saya ingin menyebabkan Saya ingin menyebabkan ada orang yang berlaku, mereka berlaku mereka yang berlaku orang yang berlaku saking mereka berlaku saking mereka ingin nabi itu tidak goblok dan salah itu kadang saya tahu saya tahu seperti ini ini dia tahu, anaknya ada orang kembar lalu ada sohabat yang masih melakukannya tak padangi aku aku apa apa jadi oleh uniku aku yang nyelingkuh terus apa apa begitu juga ketika mereka nyembah berololata itu jangan mele jangan mele jangan mele bicara itu aku yang bengi pas apa nyembah berolaku juga boleh pas duyai lu aku mikir mau pengiran duyai lu aku menengah itu apa dikencingi lu ada lagi orang beduh orang munafek tanya Muhammad tak idda'aita annaka utiyal wahya kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu sekarang unta saya hilang lalu posisi unta saya dimana kamu idda'aitel gaib kamu mengklaim tahu barang gaib sekarang unta saya dimana sohabet akhirnya jangan kemeng tak caleng apa apa pokoknya pokoknya butuh emang ke lo buat emang ke lo ini mereka gak terima nabi ini aku pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik yang menyudutkan yang paling parah nah zautu alihah ya aku yang menyelunggi apa apa nah sama misalnya orang kafir bilang orang swis lebih bahagia timbang orang itopia orang Eropa lebih bahagia timbang orang syria kamu harus bilang kata siapa coba ukur kita yang miskin kita yang gak menteri kita yang gak siapa-siapa andai kan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri gak mesti kalah mereka juga punya atasan yang mengganggu kebebasannya ada yang tersita saya ingin turu harus ngantor saya ingin makan harus rapat kamu ya tersita apa yang makan sesuai tersitanya macam-macam semua itu kita sama ada yang sesuatu yang kita tidak kesam mereka juga sama ada sesuatu yang tidak sebenarnya pola hidup itu kan sama dan itu kadang-kadang jadi yang kadang-kadang mau canggap melek yang bisa jawabnya tapi saya ulang lagi itu gak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsananasi khulqam tapi ulama' tetap mengeki yang kaliber yang kira-kira yang kemelek tetap keramat itu minimal kalau itu yang kemelek tetap keramat itu sopan tetap keramat itu ada ilmu kalau tidak sopan itu ada pengaruh tidak sopan tetap keramat aku yakin keramat aku jadi sopan itu yang kemelek apa yang apa sopan itu keliru canggap melek keliru mati keliru selesai 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 keliru di neraka kan gak apa apa sama-sama api kia ini ngambil tanah swawrora ini barang sakit kia ini dari kota tanah kena tanah kok sakit hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api enggak sakit coba kamu paksih penjelasan baik-baik ngapun tanda tanah tanah seperti ini kena tanah biasa kena kesuan saya kena sawri rai terus keliru padahal materi manusia dari tanah ternyata kena tanah sakit makanya dendam itu penting tapi tadi bukan dalam konteks dunia yang suargo Allah tidak manusia itu dengan tanda kutip dendam ini tetap tidak terima orang yang dulu menghina saya iman kemudian orang itu di surga tidak terima makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka kemudian temannya dilihat kemudian temannya di neraka dan belum berhenti dendamnya di sini dan ngomel ngomel kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya jadi orang suargo orang ngomel ada lega ayo milih suargo atau milih dendam 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 jadi mulai ngaji penggero jadi ben lega apa jadi aku dendam sampai orang suka suka dendam juta yang suka saya suka saya suka aku semua yang mau dendam suarga yang menang pancet yang suka menangan jadi itu jelas jadi kenapa saya bilang cangkab mel karena tadi dulu sohabat itu kadang kesulitan menanggapi komentar yang menanggapi karena tadi nabi itu sampai ceritanya nabi dari sisi yang baik baik saja maksudnya baik baik itu sohabat merahukan nabi yang menanggapi yang Muhammad yang itu rondok ini anak itu rondok ini yang majang itu jadi sohabat aku enggak apa 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 diurusan itu, tidak ada kucing jadi ini ada yang lecehkan oleh nabi nabi itu diurusan itu kalau misalnya kiai, alim alamah, tukang moco jalan itu diurusan itu kalau tidak ada kucing ini rupanya beda-beda itu yang majangi kucing putih itu menyenyak uang kiai itu diurusan perselingkuhan itu apa? kucing kalau nabi itu ada yang mesti ada sohabat tahu itu apa? kalau nabi itu hilang kamu mengklaim tahu barang baik lalu nabi saya sekarang hilang di mana? itu saya sohabat maksudnya sohabat tadi agak nyolong maksudnya sohabat tadi agak nyolong cara aku zaman sohabat ke mana nabi? nabi itu hilang, nabi saya takut tapi nabi saya takut nabi saya takut tidak mungkin seperti ini kita baik-baik jajat jajat misalnya sohabat, tidak mungkin nabi suka mikir malah aku mau luhur kan? nabi kasih waktu untuk meditasi malah tidak kasih sohabat ini kalau nabi saya takut kalau nabi saya takut di dunia kan lebih gampang gampang sih cangkamelek eh jawab gampang cangkamelek makanya dulu mulai sohabat ada sohabat kayak Umar kayak Khalid bin Walid saya jajatkan ngomong seperti ini masyur ada yang menafaknya Muhammad, kamu betul? ya, Sayyidina Ali diparang diangkat, diangkat diangkat, diangkat dari kancamu itu artinya terbang kakinya terangkat semua Sayyidina Ali karena kamu pinter nganggap saya juga bareng tahu Umar dia ingin mengalahkan nabi dan mengalahkan alih terakhir Umar kamu bisa mengangkat diangkat dan ini ada pedang diangkat 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 Umar diangkat makanya saya punya rencana kalau kamu menang nabi nabi tetap nabi kita selamatkan supaya tetap steril masyur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati waduh mati ya Muhammad kambing yang mati ini yang bunuh siapa? karena nabi orang Tauhid ya Allah yang bunuh yang bunuh kambing mati itu Allah agamamu itu aneh Muhammad yang dibunuh Allah langsung orisinil haram yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal itu yang disebut jahil manusia jahil manusia dan jahil manusia jahil manusia coba cara aku menang nabi cara medis tentu sehat yang di sembelih karena darahnya keluar mereka ngomong orang orisinil dibunuh orang langsung kok malah haram yang dibunuh manusia ini aneh matagaman cara aku menang sama nabi tapi ada pangan mereka gampang dikira-kira tapi itu ada nabi yang dikira saya penggemari nabi kancang kemelek pantas lani sebabat mereka bakal jadi nabi ya kalau tidak mau halal pangan tidak kan ini mau halal tidak tidak benda makan apa padang tapi nabi kan tidak mungkin mengetikan seperti tapi sahabatnya mengetikan begitu mereka memang jadi terlebih jadi kadang-kadang orang itu tidak bisa dipakai dikasih penjelasan secara apa baik ya tapi tadi saya ulang lagi kita tetap menyelamat kan nabi semua ulama itu keras masalah bab menghadapi orang fasik keras masyur sidin Ali nanti dibat oleh orang ateis Ali saya terkenal suhabatnya nabi paling cerdas saya saya rewangi sholat rewangi ternyata ternyata nanti di akhirat tidak ada tidak ada apa-apa karena aku kan enak tidak tahu sholat tidak tahu tidak tahu apa-apa jadi nanti kalau tidak ada apa-apa kan tidak masalah aku di dunia tidak pernah kebebanan aturan-aturan di dunia tidak pernah kebebanan masyur masyur jika yang kamu katakan benar yang lolos tidak hanya kamu saya pun lolos jika nanti di akhirat tidak ada khisam memang yang selamat saya berdoa selamat berdoa khisam jika yang kamu katakan benar tidak ada khisam maka kamu selamat saya pun selamat berdoa tetap tapi jika yang saya katakan benar t minister saya selamat saya akan rusak kalau aku mengatakan di dunia padamkan aku mengatakan di dunia tapi karena orang seperti itu orang seperti itu orang lain yang menunggu aku harus selamat kamu tidak sepatu aku tidak saya tidak MSH aku malah menyebabkan jika yang kamu katakan benar yang selamat tidak hanya kamu saya pun selamat karena tidak ada apa tapi jika yang saya katakan benar maka tak khalasna wa ahlak tak saya selamat kamu rusak mulai ini orang-orang yang saya katakan saya berkali-kali bilang kita pun menuruti khawatir sebenarnya sholat kita potensi tidak diterima karena ada ikhlas tapi masalahnya siapapun mati itu masuk suargo karena saya kalah ikhlas saya kalah saya kalah kampanye paling gampang ngaji suargo ngaji rapaham ya suargo go kitab ngalor hidul ya suargo modus gaya-gayaan ya suargo ngaji mergumangkel bojo ya suargo ngaji ngelalakan hutang ya suargo oh pokok kubu sebelah suargo terus seorang yang ingin iman suargo soal akhirnya saya membunuh saya tidak akan menghidupi saya tidak sabar suargo pada akhirnya tetap masuk suargo pada akhirnya kapan 10 tahun saya 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 ingin orang laku ini jadi ini penting ya jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi suargo sohabat ulama itu tidak menghadapi orang fasa itu akhirnya sangat melek karena kadang penjelasan lebih gampang cuma tadi saya ulang lagi nabi harus kita selamatkan tempatannya nabi ibrahim yang padakannya parah jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil jangkanknya dikalungkan berhala yang barang ditakuti itu siapa yang melakukan sayaừng interact ar permits ada ketua 그리고 tapi mereka maaf diaовал tapi kita maaf semua hanya mHO PERMOT jadi Nabi ibrahim menjadi saya mowski hal anda seharga indicate bisa ngomong nabi namanya nabi namanya nabi interpreting merekasuper ngomong tuh jadi bahwa itu yang bisa ditelar subscription gak muncul sangat tapi ini bahwa , biasa jadi ini tapi, weh dari nabi ngomong ini bisa di ngomong dan teman-teman yang terkenal tapi oranglah seperti itu ini akhirnya yang lain apa logikanya saya ini musuh saya ini gabung untuk ada yang sama saya mau soal yang sama yang sama akhir dan keren apa susah ini saya sujud apa susah ini saya ibadah itu keren saya mau soal saya mau mw saya mau soal yang sama saya mau soal saya mau disini-sini aku ciri utama wong abu nyebalan obarang dunia tena akhirat seri kaya aku mesti debatan soal kus ngaji jalan kok gak jadi wali maksudnya iya tak ulang melerong ibu limo koralimah lima